Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Guru Geografi hebat Hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Wang Sajaya Yang pagi ini mau berbagi tentang Katanya ditugas, tapi sebenarnya ini semacam Simulus yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan soal AKM Saya ulangi, kalau di Zoom-nya Gionusa ini tugas Tapi karena saya pikir ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu Yang akan belajar membuat soal AKM Maka stimulus-stimulus dari paparan ini bisa menjadi bagian utama untuk pembuatan soal AKM Saya ingatkan soal AKM itu berjenisnya lima ya Ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks Menjodohkan, setelah itu ada urayan, ada jawaban singkat Nah dari paparan yang saya berikan nanti ini Setiap halaman itu satu-satu stimulus besar ya Jadi bisa Bapak, Ibu buat soal-soal dengan model lima bagian itu Apakah nanti Bapak, Ibu mau mengambil yang literasinya Atau numerasinya ya, literasinya atau numerasinya Silahkan saja Buat saya berbagi itu penting karena usia kan tidak ada tahu Bapak, Ibu Ladang pahal harus kita buat Dan sebagai guru kita harus menebarkan kebaikan Saya bukan orang yang paling pandai dalam kondisi ini Saya hanya mau berbagi Mohon izin kepada teman-teman yang Para master yang lebih tahu tentang soal-soal AKM Ini lagi-lagi kontribusi dari uang saja ya Guru kampung Padurenan Ya, guru dari kampung ya Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Kalimat saya pagi ini adalah AKM bukan menyulitkan Justru memudahkan pemetaan kemampuan siswa dalam pembelajaran sesungguhnya Materi ini sebagian besar sudah saya uduh di uangsajaya.com ya Saya juga untuk hal-hal lain tentang OSN dan sebagainya Tentang kehidupan itu ada di uangsajaya.wordpress.com Selamat menyaksikan Ini yang pertama Bapak Ibu ya Saya ngambilnya ini dari TPS ya Test Potensial Skolastik ya dalam ujian perguruan tinggi Ternyata soal ini bisa kita modifikasi untuk soal-soal AKM Kenapa? Soalnya berisi dari literasi juga tabel yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan membuat soal Berbagai indikator dan hasil survei menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih lambat Dalam publikasi Global Coventry Fitness Report tahun 2008 Sebutkan bahwa daya sayang ekonomi Indonesia 2007 tetap berada pada kursi 54 dari 130 negara Setelah pada tahun 2006 2006 sempat mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan 2005 Untuk lebih jelasnya Dapat memperhatikan tabel di bawah Yang menunjukkan posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya Situasi yang sama juga terungkap dari hasil survei International Institute for Management Department IMD ya Dalam publikasinya di World Competitive Fitness Yearbook tahun 2007 Yang menunjukkan daya saing Indonesia tidak mengalami perbaikan Indonesia mengalami penurunan peringkat daya saing Dari peringkat 52 pada tahun 2006 menjadi peringkat 54 dari 55 negara pada tahun 2007 Posisi Indonesia hanya unggul satu tingkat di atas Venezuela Setelah berada tepat di bawah Argentina, Polandia, dan Kroasia Terlebih lagi apel dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya Seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina Posisi Indonesia masih jauh tertinggal di bawahnya Kondisi infrastruktur, intusi, dan peringkat dasar yang buruk berkontribusi pada tidak membaiknya daya saing ekonomi Indonesia Dalam survei World Economic Forum 2017 juga menyebutkan bahwa faktor utama yang menghambat bisnis Indonesia Adalah infrastruktur yang buruk dan ikuti dengan birokrasi pemerintah yang dinilai belum efisien Kualitas institusi di Indonesia juga dinilai rendah berdasarkan survei transparansi internasional Mengenai persepsi korupsi yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 134 terkorup di dunia dari 163 negara Ini bagus literasinya Datanya, peringkatnya ada Kita bisa mainkan soal dari bagian-bagian ini Apakah pilihan ganda Pilihan ganda kompleks Menjodohkan Terus urayan bahkan Soal mengisi dengan urayan singkat Silahkan Bapak Ibu Berkreasi dengan data ini Ini banyak dibuat soal Kalau saya bisa membuat Apa namanya Perbandingan Apa, peringkat ya Kita bisa melihat Indonesia penurunannya sedemikian tinggi Dari 69 ke 54 ya Terus Singapura dari 5 ke 7 Malaysia dari 25 ke 2 Ini bisa kita bandingkan Berapa besar penurunannya Ini satu soal Yang berikutnya adalah Dari kondisi ini Mana yang paling mampu juga bisa dilihat Dari mana Dari mana Nyatakan bahwa Kondisi infrastruktur Instruksi dan penikah Ini tiga hal Jadi ini yang tiga hal ini bisa dibuat Soal yang untuk Soal yang untuk Pilihan ganda majemuk ya Pilihan ganda majemuk Jadi Poin infrastruktur Poin instruksi dan poin penikah dasar Bisa menjadi kepilihan Tambahan yang lain adalah SDM Bisa juga Kemauan pemerintah dan sebagainya Silahkan-silahkan saja Political will Jadi bisa dibuat seperti itu Atau juga dibuat Ya saya Dari kondisi-kondisi yang ada Sebaiknya langkah apa yang Yang saya lakukan untuk Perbaiki peringkat ini Itu bisa seperti itu Selanjutnya Ini masalah pencemaran Kalau orang geografi Biasanya Paham sekali Pada soal ini Banyak hal yang bisa disebutkan Banyak soal yang bisa dibuat Ada dua faktor Menjuangkan terjadinya Pencemaran Untuk manusia Jadi perkembangan Berdok dan perkembangan Teknologi Ini Satu soal ini Juga termasuk Perubahan dari Mobil penumpang Kenaikannya Pada tahun berapa Kenaikan yang paling tinggi Apakah dari 2009 Ke 2010 Pilihannya 2010 ke 2017 Atau 2011 ke 2013 Tinggal bisa buat Mobil penumpang Bus Teruk Sepeda Nah juga mengenai Bicara Polutan gas Yang paling banyak Menyebabkan Polutan gas itu Apa Apakah Mobil penumpang Bus Teruk Atas sepeda Motor Ini bisa dibuat Bapak Ibu Soal-soalnya Saya kira Bapak Ibu Lebih-lebih Lebih kreatif Kalau melihat data Seperti ini Data berikutnya Selalu ya Ada literasi Ada Table Atau apapun Nah ini ada Angka-angka Yang bisa dimainkan juga Berikutnya adalah Ini Bapak Ibu Datanya cuma ini saja Dari sumbernya Ini masalah mitigasi Kebencanaan ya Bapak Ibu bisa Buat banyak kal ini Cuma ini Lebih keren numerik Lebih keren Numerasi ya Tapi bisa juga Menentukan Di antara Pernyataan Sweatable Manakah Yang menjawabkan Kerusakan Paling parah Gitu kan Saya sudah ketahuan Urutannya bisa dibuat Pertama Gempa bumi Rusak beratnya Kan ini Setelah itu kan Gempa bumi Tsunami ya 69 Saya itu turut ke ini Ini bisa dibuat Urutannya Atau Yang utama Menigal dunia Seperti itu Berikutnya Bisa juga Di antara Bencana Jenis bencana ini Manakah yang paling Paling mungkin Dilakukan Identifikasi bencana Untuk sebuah pulau Misalnya Pulau Jawa Pulau Jawa kan Dari tsunami Ya gitu loh Jenisnya Tsunami itu Sebagai pilihan Misalnya Seperti itu Lanjut Nah ini sama Tentang kematian ibu ya Ini kita bicara Antropospir Kemajian ibu Indonesia Mengalami Penurunan ya Dari 390 Kepada 124 Seperti itu Namanya Saya pikir bapak ibu bisa Bisa berkreasi Nah ini Kemaritiman ya Perikanan Bu Hidayah Payong Sama perikanan Bu Hidayah Tawar Dalam satu anton Bisa aja Ada angka-angkanya Yang menggeranti Bapak ibu Berdasarkan Linia pertama Berdasarkan kalimat pertama Gitu kan Inilah Literasinya bagus Jadi banyak Menghubungkan Antara kata dengan kata Ya Akibat dari Aswada perbangunan Regulman Mati dan panggungan Sumber Tidak dijadikan Artama Bank nasional Yang nomas Nah ini Ini bisa jadikan Literasi Kalau hitungan Angkanya Bisa lah Pada tahun Berapa Kenaikannya Dibandingkan Mana yang Lebih 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 tinggi Kenaikannya Faktor-faktor Apa juga bisa Berikutnya Ini Narkoba Bapak ibu Kita bisa Bicara Prediksi Apa yang Sebaiknya Dilakukan Pemerintah Anak-anak muda Untuk mengurangi Dampang dari HIP Dan sebagainya Ini bicara Narkoba Dan HIP Hubungannya Dan sebagainya Nah ini Jenis Usaha Mikro Ini Tentang Perlambatan Ekonomi Kita Ini Tentang PDB Pendapatan Domestik Bruto Dari Sisi Bidang Pertanian Industri Sejata PDB Pendapatan Usia Mudah Ini bagus Ini Berdasarkan Asi Survei Lima Parameter Utama Kau Millenial Perusahaan Ini Kalau Millenial Milenial Milenya Apa Saja Untuk Dia Mengambil Di Perusahaan Tersebut Nah ini Ada Usahanya Untuk Mencapai Lima Perusahaan Mencapai Kedataraan Apa Saja Gitu Nah ini Berikutnya Kalau Ini Infografis Bapak Ibu Oke Ini Masih Infografis Ini Juga Nah Ini Masalah Kebencanaan Ini Titik Dari Kebencanaan Sepanjang Sampai Rupiah 2020 Puting Beriung Ada 90 Kali Banjar 63 Tara Lokor 64 Kebakaran Negara Diga Kelawa Pasang Ada Dua Hipotin Tahun 2020 Ini Dampak Banjir Jakarta Jadi Soal AKM Itu Soal Yang Bisa Update Berita Terbaru Terlama Nah Ini Infografis Bagus Bisa Dimanfaatkan Soal Ini Bisa Banyak Dibuat Soal Yang Mana Yang Berdampak Paling Tinggi Dan Sebagainya Ini Masalah Petani Menurut Jenis Kelopok Umur Ini Rata Upah Buruh Ini Tolaut Ini Tolaut Foros Marisi Dunia Ini Tata Kelola Sumber Daya Alam Ini Penamaan Bapak Ibu Penamaan Pulau Pulau Kecil Jadi Tahu Perubahannya Masih Banyak Pulau Yang Belum Diberi Nama Ini Pulau 17.000 Yang Sudah Diberi Nama Baru 16.000 Nah Ini Jumlah pulau Bisa Berkurang Karena Faktor Alam Namanya Toponimi Memberikan Nama Nah Ini Apa Namanya Kelola Sumber Daya Alam Bapak Ibu Demikian Contoh Yang Bisa Saya Berikan Moga Bermanfaat Sebagai Simulus Untuk Pembuatan Soal AKM Tetap Semangat AKM Tidak Menyulitkan Dengan AKM Kita Bisa Memotakan Kemampuan Siswa Di Sekolah Masing-masing Selamat Pagi Terima 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 kasih.